Halo sahabat Youtube Kembali lagi bersama saya Wahyu Talent Oke kali ini Kita akan menyambung di paduanya Bagaimana cara merakit mesin Motor Yamaha Fiction Setelah kemarin Kita bongkar yang motor ini Kasusnya ngejim Jadi disini Saya ingin membagikan Bagaimana cara perakitannya Setelah kita tukar Stang krokasnya Sudah dipastikan kita tukar Stang krokas langsung kita Rakit kembali Dan apabila suka dengan Video ini tonton terus video ini Hingga akhir Apabila video ini bermanfaat Tolong bantu like and subscribe Oke lanjut langsung kita Rakit mesinnya Oke sahabat Youtube Jadi Bagaimana mesin sebelumnya Sangat kotor Sangat berkerak Sekarang sudah bersih semua Apabila pengen tahu Cara untuk membersihkan Tonton di video Sebelumnya Bagaimana cara Membersihkan mesin Oke Kali ini Saya ingin membagikan Cara merakitnya Yang pertama Kita siapkan gigi susunnya Atau gigi rasio Lalu kita Lepaskan Seperti ini Setelah tersusun Gigi-giginya Lalu kita pasang Seperti ini Oke langsung kita pasang Sendok operan giginya Untuk yang Coaknya lebih apa Ini paling bawah Disini Seperti ini Lalu yang kedua ini Yang agak kecil Ini yang di bagian As koplingnya ini Caranya seperti ini Lalu ini yang terakhir Yang di sini Setelah itu Kita siapkan Dram giginya Di drum gigi ini Dalamnya Ini ada lubang Lubang ini Fungsinya untuk Sensor Sweet neutral Jadi disini Pentil Untuk sweet neutral Seperti ini Cara masangnya Jadi waktu masang Supaya tidak jatuh Ini dikasih gomok Jadi fungsinya gomok Supaya tidak jatuh Lalu kita pasang Dram giginya Sambil kita paskan Sendok operan gigi Ini untuk menahan Sendok operan giginya Ini pakai Per Dia pakai per Dua buah Jadi sama Supaya tidak jatuh Kita kasih gres Atau kita kasih gomok Setelah terpasang Dipastikan Sendok giginya Main Setelah Rasanya Dampak Main Berjalan atas Kadang saat hidup Mesin Oli Belum sampai Naik Jadi disini Langsung kita Pancing Oli Dulu Supaya Oli Membasahin Setang krokas Pastikan Oli Sampai turun Kebawah Sampai rasanya Oli turun Seperti ini Berarti jalur olinya Normal Lalu kita Pasang Balancing Ini gunanya Untuk penyetabil Balancing Namanya Lalu kita pastikan Pakai lem Supaya dia Tidak Bercoroli Nantinya Oke setelah kita Kasih lem Semua Lalu kita Pasang Jadi kalau untuk memasang baut ini Karena bautnya ini Campur Jadi kadang Apalagi Kalau untuk pemula Bingung Takutnya salah-salah Baut Jadi patokannya Seperti ini Contohnya Misalnya Saya ambil yang panjang Dia Cukup 1 cm Kurang lebih Jaraknya Sebelum kita puter Jadi Bautnya harus rata Jaraknya Segini Itu pasti pas Jadi Tidak harus Takut Di masalah Posisi Seperti apa Gimana Oke Benarnya Untuk baut yang sebelah sini Tidak harus dipasang dulu Juga Tidak apa-apa Karena nanti Disini ada Kabel Ground Atau Kabel Masanya Saya pasang Bengkolnya Saat Masang Perengkol Usahakan Gus-gusan Yang ada Coak Seperti ini Itu Nahan Ke Yang Bingkokan Perengkolnya Kadang Kalau tidak Pas Dia akan Ganjal Jadi Seperti ini Itu Rasanya Sudah pas Lalu Kita tarik Pasang Perenya Perenya Masuk ke Lopangnya Disini Rengkolnya Seperti itu Lalu Kita Pasang Rengnya Disini Kita pasang Reng Bikinkolnya Pasang Pasang Rengnya Lagi Seperti ini Kita pasang Sepinya Setelah Setelah Kita pasang Langsung Kita pasang Gigi Balan Seperti ini Bus-bus Kita pasang Lalu Disini Kita pasang Rengnya Seperti ini Setelah itu Kita pasang Sepinya Sepinya Dia kotak Kecil Seperti ini Lalu kita pasang Ini gigi Balan Untuk gigi Balan ini Masangnya Dia ada topnya Saat terhubung Ke gigi Lawannya Jadi tidak Tidak boleh Sembarang pasang Karena Kalau sembarang pasang Nanti efeknya Akan fatal Balannya ini Bisa benturan Dengan krokas Sudah itu Bisa juga Kalau bengkok Dia menghantam Ke krengkes Ini bisa pecah Jadi langsung Kita pasang Dulu Seperti ini Supaya Lebih mudah Untuk nanti Ngepaskan topnya Ini setelah Kita pasang Lalu kita pasang Ini namanya Gigi Bang hubung Ke pompa oli Jadi Disini Lebih datar Disini Lebih tinggi Jadi Posisi Masangnya Seperti ini Gigi ini Untuk Menghubungkan Ke pompa oli Lalu Kita pasang Gigi ke Menghubung Ke gigi Balannya ini Jadi Masangnya Seperti ini Ini nanti Harus pakai Sepinya Sepinya Seperti ini Tapi kalau Kita pasang Sepi Langsung Paskan Biasa Agak Susah Jadi Kita pasang Lalu Giginya Supaya Kita bisa Ngepaskan Dengan Lubang Topnya Topnya Itu Untuk Tanda Titiknya Jadi Perputarannya Supaya Sama Kalau Tidak Nanti Dia Bisa Fatal Ini Bisa Pecah Keringkes Kalau Topnya Tidak Pas Setelah Pas Seperti Ini Lalu Kita Pasang Sepinya Jadi Lebih Mudah Proses Pemasangannya Lalu Kita Pasang Gigi Primer Pahukung Kopling Seperti ini Lalu Disini Penutupnya Ini Ada Ring Ringnya Seperti Ini Lalu Kita Pasang Ringnya Pastikan Ring Ini Untuk Yang Posisi Ada Cowakan Disini Ada Cowakan Ini Masuk Kemari Seperti Ini Ringnya Lalu Murnya Dia Kemurnya Yang Segi 4 Langsung Kita Pasang Asopran Jadi Gunanya Pen Ini Guna Pen Ini Untuk Nahan Per Pedal Operannya Seperti Lalu Jangan Lupa Untuk Masang Ring Ring Ini Ada Ring Ring Ini Gunanya Saat Kita Mengingkol Jadi Dia Tidak Ada Bergesekan Di Dalam Bak Kopling Oke Setelah Kita Pasang Lalu Kita Pasang Ring Ringnya Pasang Murnya Lalu Langsung Kita Kencang Murnya Lalu Pengunci Murnya Langsung Kita Pasang Lagi Supaya Apabila Murnya Longgar Di Dalam Dia Tidak Lepas Pasang Rumah Kopling Reng 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 Sirikas Pake Gerigi Pake Pake Pasang Penahan Mor Ini Guna Untuk Reng Penahan Mor Pengunci Nya Kita Kunci Kan Lagi Setelah Satu Kita Pasang As Penyetut Kopling Jadi Disini Untuk Penyetut Kopling Ini Pasang Untuk Posisi Pernya Nyantolnya Di Sebelah Sini Satu Seperti Setelah Kita Pasang Pasang As Penyetut Ini Kita Langsung Pasang Jadi Disini Perbedaannya Untuk Ujung Yang Kecil Ini Di Arah Yang Masuk Ke Arah As Penyetut Seperti Setelah Masuk Kita Pastikan Lu Dia Main Atau Tidak Nyangkut Atau Tidak Seperti Apabila Dia Bergerak Seperti Ini Tandanya Dia Main Tapi Kalau Dia Tidak Bergerak Dia Menyangkut Nanti Efeknya Nanti Takutnya Bengkok As Penyetut Lalu Kita Masukkan Pelor Ini Ada Pelor Kedalam Gunanya Supaya Dia Ringan Saat Pelor Menyentuh Kemari Penyetut Kopling Ini Penghubung Jadi Disini Pun Fungsinya Untuk Menyetel Jarak Setelan Kopling Jadi Untuk Atur Jarak Disini Seberapa Normal Oke Langsung Kita Pasang Susunan Kampas Kopling Nah Disini Ini Ada Yang Agak Jembung Disini Ada Datar Jadi Jadi Untuk Yang Posisi Agak Datar Ini Ngarah Keluar Kita Pasang Penutup Untuk Masang Penutup Ini Biasanya Disini Ada Tanda Titik Tanda Titik Ini Harus Ketemu Misalnya Kita Jari Di Antara Bot 4 Dimana Yang Ada Titik Di Sudut Sudut Sininya Ini Titik Titik Seperti Ini Gunanya Titik Ini Karena Dia Supaya Ketemu Dengan Gerigi Yang Disini Tapi Kalau Dia Tidak Pas Dia Biasanya Slip Ganjal Tidak Ngepress Ke Kampas Kopling Jadi Kalau Terbalik Pun Dia Tidak Pas Seperti Ini Dia Akan Ganjal Ini Lebih Rapat Tapi Tetap Dia Tidak Ngepress Ke Kampas Kopling Jadi Masangnya Dia Harus Pas Titik Ini Ketemu Titik Disini Nah Seperti Ini Baru Ngepass Kampas Kopling Rapat Jadi Saat Kita Tekan Kopling Dia Main Seperti Ini Oke Langsung Kita Pasang Ter Lalu Bautnya Biasanya Yang Pakai Ring Untuk Ngencangin Baut Cara Nah Nah Cukup Kita Ganjel Dengan Kain Seperti Ini Di Bagian Gigi Kalau Kita Ganjel Bersih Takutnya Bikin Gigi Cacat Nanti Nyebabin Dia Bunyi Oke Disini Langsung Saya Persiapkan Paking Kopling Nah Untuk Masang Paking Kopling Ini Atau Perpak Kopling Biasanya Saya Kalau Pakai NIC Ini NIC Ini Hampir Sama Dengan Yang NLK Biasanya Saya Tidak Perlu Pakai Lem Karena Paking Ini Sudah Lumayan Bagus P — Pem. Pem — Tidak — selamat menikmati kita pasang bosnya setelah kita pasang bosnya pastikan untuk garis di krengkes bagian tengah seperti ini ini kita kasih supaya untuk menutup pori-pori sambungan krengkes, jadi disini supaya tidak ada kebocoran karena di jalur ini apabila ada kebocoran dikit dia akan cepat sekali merembes bocor karena di tekanan oli mesin ini mengandung tekanan udara jadi akan mempercepat kebocoran lalu kita pasang pakenya seperti ini pastikan karena disini saya memakai blok seher second jadi dipastikan longgar apa tidaknya karena bloknya ini masih lumayan bagus oke jadi apa tutup apabila masang seher piston seher fixen ini atau piston fixen ini pastikan yang ada tanda cowak cowak ini untuk ke bagian bawah atau bagian ek ek itu istilahnya untuk pembuangan kenal pot ke arah kenal pot oke lalu kita pasang sepinya saat pasang sepi ini pastikan dia masuk dengan benar kalau tidak takutnya nanti lepas menggores ke blok sehernya jadi setelah itu kita pasang ring sehernya oke jadi disini kenapa saya memakai blok yang masih second sebenarnya untuk memastikan motor berasap atau makan noli itu cukup dari kerenggangan ring jadi disini apabila dia masih rapat seperti ini apabila masih rapat seperti ini kerenggangan ring ini minimal masih 0,10 atau jangan lewat dari 0,20 biasanya dia tidak menyebabkan dia berasap makanya kita pakai blok yang second karena blok yang sudah ngejimnya kemarin sudah tidak bisa dipakai lagi disini umumnya orang mengganti blok padahal motor kalau sudah makan noli cukup kita tukar ringnya saja untuk penyusunan ringnya ini di video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara penyusunan ring penyusun ring piston yang benar jadi disini seperti biasa saya lebih suka masang untuk sambungan ring spindernya ini itu di bagian paling atas lalu yang di ring olinya ini ring oli 1 ring oli 2 ini ini di sudut kanan kiri bagian bawah seperti ini sudut satunya jadi untuk yang satu lagi ketemunya di sudut sebelah sini ujung sambungannya jadi apabila kalau dipasang ketemu lurus seperti ini dia akan memudahkan oli itu nembak ke atas kalau dipasang lurus seperti ini jadi untuk ring koprensi 1 dan ring koprensi 2 biasanya disini ada perbedaan disini ada tulisan T T2 T2 itu berarti ring koprensi 2 ini ring koprensi 2 kalau tadi ujung sambungan di bagian bawah yang di bagian X atau arah kenal pot sekarang untuk ring koprensi 1 ring koprensi 2 ini kita masang di bagian atas jadi untuk sudut sambungannya ini kalau saya biasanya yang akhirnya sambungannya disini kita pasang di sudut sebelah sini seperti ini nah ini ring koprensi 2 jadi yang untuk ring koprensi 1 disini ada tanda T T1 berarti ring koprensi 1 lalu ujungnya kita pasang di sebelah sini oke setelah itu langsung kita pasang pennya setelah kita pasang pennya lalu kita pasang lagi sepinya apabila masang sepi ini takut nanti jatuh masuk ke dalam lubang usahakan dicari untuk penutup lubang ini pokoknya penting tidak masuk ke dalam seperti ini kadang ada juga saat masang sepi ini kadang mental dia masuk ke dalam malah repot kalau susah diambilnya takutnya malah bongkar lagi jadi seperti ini kita pasang seperti biasa pastikan sepi ini masuk dengan tepat kalau enggak takut lepas nanti gores ke blok dia akan melukis ke blok blok kita kasih oli disini karena saat motor mesin baru hidup oli belum tentu langsung naik membasahi di bagian bagian atas jadi supaya tidak menyebabkan keausan pada komponen komponen yang agak kurang terjangkau sebelum pasang bloknya pastikan untuk posisi susunan ringnya tadi masih tepat tidak berubah dari posisi yang sudah disusun seperti ini oke lalu bloknya pun kita kasih oli paling nanti saat hidup pertama agak berasap karena efek sisa dari oli yang kita kasih untuk melumasi bloknya langsung langsung kita pasang jadi disini langsung dipastikan saja posisi piston di posisi TMA jadi 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 tentang sitem TMA TMP sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya kita pasang roll timing atau roll rantai keteng seperti ini setelah seperti biasa kita kasih lem untuk sebelum pasang packing atau perpack supaya nanti tidak ada kebojoran air radiator masuk ke ruang pembakaran telah kasih lem kita pasang packing setelah kita kasih lem langsung kita pasang untuk buat pemegang dia pakai buat 10 buat 10 pembakaran di kita pasang rantai kepo atau rantai kemen untuk masang rantai kemen pastikan posisi topnya sudah tepat kalau saya tanpa harus melihat tanda top di magnet dia juga bisa dipastikan lurusnya lubang sepi magnet dengan lubang dia lurus sampai ke kemari lalu disini disk operensinya kita pasang pastikan saat masang rantai kemen posisi piston atau sehernya di TMA atau titik mati atas posisi noken asnya netral atau posisi clap kedua-duanya saat menutup lalu untuk mengambil topnya di rantai kemen atas disini ada garis lurus garis ini nanti harus lurus dengan coakan disini seperti ini lalu yang pelatuk disk operensi ini nanti ujung besi ini masuk ke ujung sini jadi dia yang gerakan jadi masuknya ke ujung sini pastikan dia sudah lurus seperti ini dengan tanda yang disini lalu setelah itu sebelum kita masuk ke kemari kita paskan dengan disk operensinya seperti ini nah ini harus pas masuk seperti ini lalu kita paskan pen penahan rantai ketengnya ini dengan apanya supaya dia tidak lari jadi disini sudah lurus topnya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya bagaimana cara mengepaskan topnya ini setelah kita pasang pas seperti ini kita pasang bautnya jadi disini bautnya khusus ini bautnya baut 12 di belah tengah ini ini gunanya nanti untuk memutar pompa airnya langsung kita pasang dan juga untuk disk operensi ini biasanya kalau tidak terpasang ini ini akan menyebabkan saat disk tak terberat jadi kadang tidak mengangkat karena jenis fixen ini operensi terlampau padat jadi gunanya untuk membantu ngosongkan operensi ini disini ada range kita pasang range kita kasih oli kelahar bambu gigi starter besarnya seperti ini disini kita pasang gigi starter besarnya pasang gigi starter kecil lalu kita akan pasang magnetnya pastikan yang lubang sepi tadi pas dengan magnet oke kita pasang more untuk bot yang paling panjang ini di bagian atas ini karena ini nanti terhubung dengan bot yang mustater kita pasang bot olinya karena dia mumpung masih di bawah jadi bot oli ini ini ada saringan saringan ini yang masuk ke atas lalu kita pasang penutup kita pasang pompa aeradiatornya kita kasih lem terlebih dalam lem jadi yang disini harus pas dengan posisi yang coba seperti ini terus kita pasang karet goreng jadi untuk baut yang 5 buah ini disini ada yang sebagai ring kuningan ini yang didekat tanda panat karena nanti disini takutnya keluar roli oke demikianlah cara merakit mesin dari awal sampai akhir langsung kita naikkan ke kerakanya sampai motor nih hidup oke kalau masih suka video ini ikuti terus video ini oke langsung kita angkat ke motor oke jadi mungkin teman-teman kesulitan menaikkan mesin sendiri jadi seperti ini trik dan caranya simpel cara menaikkan mesin sendirian dan parus berdua oke sampai tutup jadi sudah terpasang semua tinggal tutup gigi tarik gear tutup gear tapi kita tes hidupkan dulu hasilnya mantap dengan block second dia tidak berasa lagi mesin hidup normal kemudian suara suara kemarin motor ini bingkol keras sekarang juga sahabat youtube jadi setelah kita perbaiki yang motor nejir kemarin hasilnya sudah mantap dan juga saya berterima kasih kepada AXL sumbar yang telah mampir ke channel kami atau bengkel kami dan juga terima kasih buat om leo semoga sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih